Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, industri manufaktur diperkerakan akan semakin sulit bertahan jika tidak dibantu keberpihakan dari pemerintah. Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah memperbaiki regulasi yang menghambat pertumbuhan industri tekstil. Dampak pandemi COVID-19 sangat berat dirasakan oleh berbagai sektor usaha, tidak terkecuali industri tekstil yang sudah mengalami kemunduran sejak belasan tahun lalu. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartiwa Sastra, maksud kami Sastra Atmaja, menjelaskan, untuk mendorong investasi ke industri tekstil saat ini tidaklah mudah. Kebebasan impor produk tekstil menjadi tekanan di sektor hulu produksi yang sangat berat. Belum lagi, turunnya permintaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 membuat semakin banyak pabrik tekstil yang gulung tikar. Jemi melihat salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah, ialah membatasi impor. Pemerintah perlu mendorong regulasi safeguard tekstil. Kita harus segera lakukan ya. Mungkin seperti safeguard garment, mungkin garment impor pun harus dibatasi dengan kuota API. Kalau kita tidak bisa membataskan dengan berapa jumlah pakaian band jadi yang boleh diimpor, wah ini bisa impor bebas sekali ya.